Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Buat teman-teman semuanya Salam persaudaraan setia hati Oke di video kali ini Saya berada di tengah-tengah kuburan Saya mau bercerita tentang Kisah yang pernah saya alami Saat pengambilan sabuk Di waktu siswa Ikut pencaksilat persaudaraan setia hati terhadap Oke sebelum video saya berlanjut Bagi teman-teman Alangkah baiknya Di like, komen, dan di subscribe Dan buat teman-teman semuanya Saya doakan semoga sehat dan sukses selalu Oke langsung saja sedikit cerita Jadi di video kali ini Saya Dulu Awal-awal Di waktu Jadi siswa Persaudaraan setia hati terhadap Yang mana Di setiap ada peningkatan Kenaikan sabuk Pasti ada namanya yang mengambil sabuk Di kuburan Jadi Wani gak wani Sebagai Anggota Persaudaraan setia hati terhadap Pasti mengalami yang namanya Pengambilan sabuk Di kuburan Seperti contoh Ceritaku dulu Di waktu Pengambilan sabuk Di malam hari Jadi Ngambilnya itu jam Malam Di Jam 12 malam Ini mengambil Sabuk Di kuburan Ada teman-teman Juga mengalami Yang ikut Organisasi Persaudaraan setia hati terhadap Seperti inilah Kondisi Di waktu Malam hari Saat Pengambilan sabuk Wani rawani Tetap dilakoni Ini lho Ini kuburan yang ada di Pemakaman Dekat rumah saya Dan dulu Pengambilan sabuk Di sini Itu ada pohon Besar juga Ini pohon Asem Sudah umur Ratusan tahun Oke Jadi intinya Mari kita saling jaga Persaudaraan kita Entah itu Organisasi Apapun itu Yang penting Kita jaga Silaturahmi Saling Mempererat Persaudaraan Mempererat Seduluran Intinya kita Tidak usah Intinya 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 Ahli Soboi Tidak usah Tidak usah Masuk Itu ada teman saya Itu lagi Siram-sirap bunga Itu Biar Buat teman-teman Tidak usah Jangan Jaga Persaudaraan kita Ini pernah Banyak Rintangan Saat pengambilan Sabuk Ini sedikit cerita Di waktu Dulu Mengambil sabuk Itu Masuknya Satu Per satu Jadi Di waktu Mengambil sabuk Ini Saya Tarik Kadang Disembunyikan Di Selah-selah Ini Kadang Dimasukkan Di lubang Jadi Takut Takutnya Itu Bukan Dari Setan Atau Penghuninya Sini Itu Enggak Yang Saya Takut Ini Kalau Biasanya Ada Ular Ada Apa Itu Ini Yang Bikin Takut Kalau Masuk Kedalam Kubur Untuk Ngambil Sabuk Itu Enggak Ada Namanya Rasa Takut Ya Ada Sih Rasa Takut Namanya Manusia Pasti Ada Cuma Demi Persaudaraan Kita Berani Enggak Berani Kita Harus Berani Tapi Yang Saya Takutkan Dulu Itu Biasanya Kan Kita Saya Itu Masuk Masuk Ke Lubang Sini Takutnya Kalau Ada Ular Aduh Biasanya Jep Loh Ayo Apa Mas Gak Konten Mas Oke Konten Kuburannya Oke Masuk Gak Ini Gak Bu . Tapi Orang Dewe Determin Tehn Mengan Besok Ya Intinya Glemm Orang Glemm Dwe Glemm Us Pen apa ya guys? saya siaran langsung aja jadi ya, apa yang harus kita ceritanya? jadi masuk-masuk kabeh ini tidak rogoh ya ini bolongan-bolongan kabeh ini tidak rogoh yang jadi takutnya itu saya pernah juga waktu saya rogoh yang keluar itu apa? kucing ini saya bikin takut beneran tiba-tiba kucing itu muncul waktu saya waktu saya ambil ini rogoh-rogoh itu itu keluar kucingnya aduh jantung ini macam mau copot kucing 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 peti jadi pernah kejadian dulu seperti itu ya mungkin itu sedikit cerita dari kami saat pengambilan sabuk ikuti persyawiran setihan di trate yang mana kita selalu ngalami buat teman-teman pastinya selalu ngalami kalau ikut persyawiran setihan di trate pengambilan sabuk itu di hukuran kalau kita nggak ngalami berarti itu kita bukan apa ya ya intinya kini melupi sate mesti ngalami yang namanya ngambil sabuk tapi saya bukan membedakan organisasi lain organisasi lukum ya sama jadi ini sedikit cerita yang penting kita saling mendukung saling support saling jaga silaturokmi oke teman mungkin sedikit cerita dari saya dan kenapa saya dihukuran tadi jadi ini ada acara ini temen-temen ada acara hijau praktik yaitu pembuatan tempat cuci tangan atau tajuan air jadi buat yang disini bisa ikut yang blok buat kenangan-kenangan saya mau ketiduk weh sama Carlo Official saya Koyok Galeri Renor-renor aku kairam channel aja ya 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 kalau ini menguatkan tambungan air ini kita dicapati saya oke teman-teman mungkin ada sedikit cerita dari saya semoga bermanfaat jadi teman-teman semuanya salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh